Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setiap menjalankan sesuatu Atau menjalankan satu amalan Susah sekali untuk merasakan Bahkan untuk mendapatkan hikmah Dari apa yang kita amalkan Ada sebuah cara Agar kita semakin dekat kepada Allah Dan semakin dibukakannya Pintu ilmu hikmah bagi kita Apakah itu Mari kita simak Dari awal sampai akhir Apa yang akan dijelaskan oleh diri kita Semoga berikut ini Atau tayangan berikut ini Dapat menambah wawasan kita Dan membukakan apa yang telah terkunci Di dalam diri kita Insya Allah Tapi dengan kuci, dengan syarat Kita menjalankannya dengan ikhlas Ingat Ilmu hikmah itu hanya sebagai sarana kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Baik sahabatnya Langsung saja kita simak Ijazah Dari beliau, Urgita Mas Priyanta Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimmanasyaitu anirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi azma'in Wa hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-adhim Wa walaudhu ta'ala Fi kitabihi l-karim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa nufi khufi suri fasa'iqo man Fissamawati wa man fil ardi illa man sya'Allah Thumma nufi khufihi ukhra Fa idahum qiyamu yang durun Wa asyraqa dil ardu binur rabbihah Wa wudhi'al kitab waji'a bin nabiyyin Wa syuhadai wa wudhi'a bainahum Bilhaqi wa hum la yudlamun Wa qola rasulullah sallallahu alaihi wa sallam As'adun nasib syafa'ati Yawmal qiyamati man qola Wa ala ilaha illallahu khulisum min kulbih Al-hadis amma ba'at Saudaraku kaum muslimin muslimat Rahimahkumullah Berikut ini saya akan berbagi ilmu hikmah Yang kita ambil dari ayat-ayat susi al-qur'anul karim Dimana ayat ini apabila diamalkan Tiga kali Setiap ba'dah sholat fardu lima waktu Maka pengamal ayat ini insyaallah Akan diberi lapang jiwanya Diberi tenang hatinya Diberi kuat hafalannya atau fikirannya Dan ayat ini sangat cocok Untuk diajarkan kepada anak cucu kita Keluarga kita Agar diberi mudah menerima pelajaran Pelajaran diberi mudah menerima nasihat yang baik Dan diberi ilmu yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ayat ini mempunyai fadilah Untuk menampung segala macam ilmu-ilmu Atau pelajaran-pelajaran yang kita pelajari Insyaallah akan mudah mendapatkan ilmu-ilmu tersebut Dan bisa menampung banyak ilmu dalam diri kita Berkah wasilah dan fadilah Ayat 109 dari surah Al-Kahbi Dimana bunyi ayat tersebut sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Ullaukanal behru nidadal li kalimati rabbi Lanakid al behru Obela antan pada kalimatu rabbi Walau jikna binislihi madada Bisa sahabat tercari pada surah Al-Kahbi Ayat 109 Dimana ayat tersebut Akan saya bahasakan arti atau makna dari ayat ini Yaitu Katakanlah Sekiranya lautan menjadi tinta Untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku Sungguh habislah lautan itu Sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula Masya Allah Jadi ilmu-ilmu Allah Kalimat-kalimat Allah ini sangat luas Dan sangat tidak bisa kita bayangkan Dikatakan dalam Al-Quran tadi Bahwa ilmu-ilmu Allah Atau kalimat-kalimat Allah Jika ditulis Menggunakan tinta dari air laut Yang ada di bumi-muka bumi ini Maka air itu akan kering Dan akan habis sebelum habis Ilmu-ilmu Allah dan kalimat-kalimat Allah Semoga amalan ini bisa menambah Iman taqwa kita kepada Allah Dan Allah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan masalahah di dunia hatal akhirah Ilmu yang menjadikan sebab tambah dekat kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga amalan ini bermanfaat Dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah memberikan karunia Berupa ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat Lebih kurang mohon maaf Wallahu'ilmu wafiq ila akwa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati